Intro Waktu tahun 2018, saya ikut pencalekan, ya. Tahu sendirilah ikut pencalekan dananya kita butuh berapa, miliaran, ya. Saya jujur butuh dana sekitar 15M. Saya hanya punya setengahnya, gitu. Nah, lalu ada salah satu sumber dana, yaitu arisan yang dibuat oleh saudara TM. Yang jumlahnya saya seharusnya mendapatkan 250 juta, ya. Nggak rupiah, bukan miliar, ya. 525 juta, ya. Itu dipotong mahar sebesar sekitar 70 jutaan. Jadi saya hanya mendapatkan sekitar 180 juta. Dan saya tetap harus membayar 250 juta. Pengembalian 250 juta. Saya bilang, Mbak Tessa, secara kekeluargaan, Tess, gue belum bisa bayar nih, gitu. Nah, mungkin, apa namanya, ya, inilah ya, apa namanya, mohon dimaklumi. Karena masa pandemik seperti ini, pekerjaan lagi nggak ada. Tahu sendirilah, habis kampanye, habis-habisan. Jadi, dari sekian banyak yang sudah saya lakukan, itu di mana coba unsur penipuannya. Di mana unsur penggelapannya, gitu. Saya nggak bawa kabur uang arisan. Saya nggak nilep uang arisan. Saya nggak nilep uang arisan. Saya nggak nilep uang arisan.